halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di dapur lulu ya teman-teman di video kali ini dapur lulu akan membuat olahan mihun goreng ini enak banget, sedap banget pengganti nasi ya karena mihunnya ini berasal dari mihun beras ya teman-teman nah jika kalian penasaran bagaimana cara membuatnya simak aja di konten dapur lulu sampai selesai dan yang baru menemukan channel dapur lulu jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen dan tekan juga loncengnya terima kasih yang sudah like, subscribe, dan komen semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala di buddha kakajiknya, amin oke guys langsung aja disini udah perlu punya daging file ya daging ayam file sesuka selera aja sih mau pakai daging ayam ataupun pakai seafood juga boleh ya teman-teman tapi disini udah perlu tuh pakai daging file ya pokoknya daging bagian dadanya, ayamnya gitu lalu disini juga perlu menggunakan sosis ya teman-teman oke kita potong sosisnya seperti ini sesuka selera aja kalau kalian mau dipotong besar-besar juga boleh lalu disini udah perlu juga potong untuk campurannya ya ini carrot ataupun wortel ya teman-teman disini udah perlu akan potong seperti ini aja nah sesuaikan selera aja masing-masing ya teman-teman jadi dapat disini juga udah perlu tuh menggunakan bawang merah besar ya satu buah atau satu siung bawang besar gitu nah diiris aja seperti ini bahannya tuh simple banget ya tanpa ribet jadi bumbunya pakai bumbu iris aja nah seperti ini ya teman-teman kita potong-potong bawang putihnya juga oke guys lalu disini udah perlu juga menggunakan sedikit jahe ya teman-teman oke jahenya kan udah perlu potong halus seperti ini jahenya ya supaya itu sedap aja gitu lalu disini juga udah perlu menggunakan tiga siung eh tiga siung sorry tiga cabai kering ya tiga buah cabai kering nah jika kalian suka pedas tambahkan cabai segar ya teman-teman nah disini juga udah perlu untuk taburannya itu ya toppingnya itu jadi kita potong juga bawang daunnya nah kalau bawang daun di Arab tuh gede-gede guys jadi nggak kecil-kecil gitu ya oke disini daun bawangnya juga udah dipotong ya bagian daunnya lalu disini juga udah perlu punya telur ya kita akan kocok tiga butir telur ya teman-teman kita kocok-kocok seperti ini lalu disini juga udah perlu sudah merendam ya ini jadi dua papan gitu ya dua papan mihun yang sudah direndam ya teman-teman lalu kita langsung aja akan menumis bahan-bahan berikutnya jadi disini udah perlu goreng dulu telurnya ya seperti ini kita telurnya hancurkan tapi jangan terlalu hancur ya teman-teman jika kalian mau yang nggak mau dihancurkan juga boleh di ceplok gitu ya di dadar terus nantinya tuh diiris-iris juga boleh ya teman-teman saya suka selera aja sih nah kalau sudah begini kita angkat lalu disini tumis ya teman-teman bawang merah, bawang putih, dan jahenya jadi minyaknya jangan terlalu banyak ya teman-teman jadi nantinya tuh nggak enak mihunnya itu kebanyakan minyak ya karena si mihunnya itu udah perlu tuh nggak makannya tuh nggak pakai nasi ya jadi itu khusus mihun itu tuh khusus kita dimakan mihunnya aja gitu tanpa nasi ya nah disini kalau mau kalau mau pakai blue bean ya atau butter nah seperti ini udah perlu juga untuk menambahkan minyaknya jadi pakai blue bean jadi terasa gurihnya ya teman-teman oke kita tumis-tumis hingga harum atau berubah warna nah kalau sudah layu kita masukkan daging ayamnya ya teman-teman seperti ini oke guys kita masukkan atau oseng-oseng nah disini sudah berubah warnanya ayamnya lalu masukkan aja carrotnya atau wortelnya ataupun zujar ya lalu masukkan juga disini tuh sosisnya lalu tutup dan kita buka lagi lalu disini udah perlu juga akan menambahkan akan menambahkan ini apa namanya tuh maji ya teman-teman kita kasih satu batang maji dan satu sendok kecil lada bubuk dan juga kecap asin kira-kira dua sendokan gitu ya karena disini udah perlu bikinnya banyak ya teman-teman lalu kita kasih air sedikit untuk melunakan si ayamnya tadi ya tutup lalu kita buka lagi nah disini sudah mendidih ya teman-teman nah disini udah perlu juga tambahkan dengan batang seledri ya tapi ini udah frozen-an ya teman-teman nah tuh jadi disini punya batang seledri frozen-an masukkan aja jadi gak usah pake daun seledri-nya karena ini udah ada batang seledri-nya jadi udah wangi baunya juga ya oke kita masukkan kalau sudah matang semuanya masukkan mie hunnya ya ini mie hunnya mie hun dari beras ya teman-teman jadi cukup banget untuk mengisi perut yang lapar gitu tanpa nasi oke seperti ini kita aduk-aduk aja terus oke guys jadi disini mie hunnya tuh masih kaku ya jadi akan dapur lu apa namanya kasih air lagi jadi biar lemes gitu si mie hunnya ya ini masih kaku guys oke oke jadi disini dapur lu tuh udah ngasih air cuman gak kena video ya jadi videonya disingkat-singkat aja nah jadi kita masukkan aja semuanya karena ini tuh udah matang udah lemas gitu ya nah masukkan telur dan juga batang daun bawang yang tadi tuh oke teman-teman lalu kita aduk ya sampai bener-bener merata dan bumbu yang tadi yang di bawah juga harus tercampur merata jadi biar asin dan itunya tuh kita apa namanya merata gitu ya nah oke guys disini udah perlu tambahkan dengan kecap manis ya kecap manis terus saus ikan ya saus ikan sedikit aja terus kecap manis kira-kira 2 sendokan gitu dan sedikit minyak wijen ya teman-teman nah yang bikin sedapnya itu minyak wijen ya teman-teman jadi minyak wijen juga bukan minyak wijen yang untuk rambut ya itu minyak wijennya tuh khusus yang buat masak ya jadi kebanyakan maaf ya jadi disini udah perlu tegaskan kebanyakan orang yang gak tau minyak wijen khusus masak dan minyak wijen untuk rambut itu juga kan beda ya guys gitu kebanyakan yang udah tau dan kebanyakan juga ada yang belum tau oke yang terakhir kita disini masukkan daun bawangnya ya teman-teman jadi diaduk-aduk aja guys jadi ceritanya dapur lu tuh mau pakai sumpit cuman gak bisa guys pakai sumpit udah perlu tuh megangnya aja tuh lihat tuh bener-bener udah lupa caranya megang sumpit itu udah berapa tahun gitu ya masih tetap aja gak bisa megang sumpit iya gak apa-apa lah ya jadi masih belajar lagi lama-lama ini nanti juga pakai pakai garpu guys makannya tuh nah kita cicip ya kurang apanya kita cicip kurang apanya apakah keasinan atau kurang asin kita cicipnya ternyata ini tuh udah ngepas banget enak banget guys oke lalu kita masukkan aja angkat sajikan di piringnya nah seperti ini tuh guys jadi mihunya tuh tetap panjang ya gak hancur tuh mihunya tuh tapi ingat dapur lu tuh ketika kerja di singapura ya jadi kalau sarapan itu pasti majikan tuh beliin tuh kayak gini mihun kayak gini ya jadi tinggal bikin sambel dadak ya sambel dadakan terus dikasih lemon gitu aduh enak banget seger banget nah jadi dapur lu tuh bikin sambelnya tuh gak kena video ya guys ya jadi sambelnya tuh sambel dadakan pakai lemon kasih sedikit jahe itu enak banget guys nah seperti ini ya teman-teman semoga kalian suka dan semoga bermanfaat buat semuanya akhir kalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya bye bye